Kaesang Pangarep sudah resmi menikah dengan Erina Gudono tentunya semua hal mengenai Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menjadi perhatian publik. Tentunya Kaesang Pangarep sudah siap untuk menikah karena ia sudah banyak memiliki bisnis yang tidak main-main jumlahnya sampai 13. Bahkan Kaesang Pangarep pernah mengatakan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier bahwa ia lebih kaya dari Presiden Jokowi. Kalau bapak setelah jadi presiden kan gak pegang bisnis ya penghasilannya lebih besar sayalah, ujar Kaesang Pangarep. Ini dia 13 sumber kekayaan dan kerajaan bisnis yang dimiliki Kaesang Pangarep. Satu Mangkoku berkolaborasi dengan Chef Arnold Mangkoku menjadi bisnis yang sangat menjanjikan bagi Kaesang Pangarep. Bisnis Mangkoku Kaesang Pangarep mendapat pendanaan 28 miliar dari Alfa Ventures. Didirikan pada tahun 2019 bisnis Kaesang Pangarep ini dalam waktu cepat sudah membuka 8 outlet. Dua Enigma Camp pelatihan programming yang dinamakan Enigma Champ Kaesang sangat berniat mengembangkan Enigma Camp. Bahkan demi menarik minat masyarakat untuk mengikuti programnya ia bersedia memfasilitasi tempat tinggal makan minum laptop serta wifi semuanya gratis selama 3 bulan ditambah ikatan dinas selama 2 tahun dengan gaji 5 hingga 7 juta. 3 Let's Toads merupakan brand Roti Indonesia 1 yang diusung oleh Kaesang Pangarep. Tak main-main putra bungsu Presiden Jokowi ini meluncurkan produk Let's Toads di bawah naungan PT Roti Indonesia 1 alias Risatu. Dalam mempopulerkan bisnisnya Kaesang Pangarep memasang spanduk serta baliho yang berisi gambar dirinya dengan tambahan editan sayap di belakangnya dan sedang memegang Let's Toads. Peluncuran pun sengaja dipilih pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 seolah memang bertemakan Republik Indonesia. 4 Siapmas Kaesang Pangarep secara resmi merilis produk kerjasama dengan kakak sulungnya Gibran Raka Booming Raka Produk dengan brand Siapmas akan menjual minuman dan makanan ringan ngedring dan kemripik di berbagai minimarket serentak pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2019. 5 Terkopi Putra Bungsu Jokowi Dodok Kaesang Pangarep meluncurkan bisnis kopi baru miliknya Ternak Kopi menjadi ladang bisnis baru dari Kaesang yang menghadirkan kopi-kopi kekinian. 6 Yang Ayam Time sama dengan 0.8 S lebih besar dari bisnis kuliner Putra Bungsu Presiden Jokowi. Kaesang Pangarep bertambah. Sebelumnya ia telah memiliki 5 bisnis kuliner termasuk kopi dan aplikasi pemesanan makanan madang.id. Kini bertambah lagi dengan yang ayam. Lokasi gerai perdananya itu ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2019.